welcome to my youtube channel popon najmudin atau yang biasa disapa cepopon yang berasal dari Cikuya Manojaya Tasik Malaya Jawa Barat hari ini guys cepopon ini mau jalan-jalan jadi siapa yang mau ikut ayo ini sarapan pagi cepopon tuh biasa kalau makan suka di sini ya kadang-kadang gitu ya di sini lagi si Aceh ini kan mau pergi jauh nih jadi makan dulu tuh sarapan dulu nah kalau pagi-pagi enaknya makanan Sikul nih nih di sini nih aduk numpang makan jadi sebelum berangkat nih Acemu berangkat mau pergi ke pantai Karangini ini udah kenyang udah makan di disana di rumahnya si Amu jadi sering Aceh numpang makan di sana karena enak itu rasanya adem di dapur sambil duduk sambil ngobrol nah sekarang Aceh mau siap-siap mau berangkat tidak sendiri ya guys nanti ada tiga orang satu adiknya si Aceh jemput sama si Aceh sekarang karena kalau Aceh sendiri kan kalau mau ke Karangini tuh lewati kebun jati aduh ngeri di hutan takut si Aceh ada yang nyulik nih jadi jangan lupa ya di youtube yang akan datang nih habis ini aduh pasti mau kasih Aceh lebih cerah karena Aceh habis mandi terus habis semedi disana di Karangini ya jadi sekarang ya mukanya si Aceh diliatin nih pergi ke Karangini karena kalau di Karangini si Aceh tidak akan melihatkan muka si Aceh karena si Aceh kan mau semedi jadi kalau kalian penasaran gimana sih keindahan Karangini yang ada di pengandaran ikuti di si Aceh jadi pantainya tuh indah tenang maksudnya tidak banyak orang jadi cocok untuk si Aceh semedi disana jadi ayo ikuti mau ayo 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 kita jalan jadi sekarang ini itu cocok untuk relaksasi lose ya dari relax Dari kesibukan sehari-hari Karena disana pantainya Maksudnya lebih sepi ya Apalagi cuma kalau hari mungkin Hari Sabtu Minggu Tapi kalau disana kan Tidak terlalu banyak orang Beda dengan pantai Pangandaran Kalau Pangandaran kan Memang rame ya Terus disana tuh benar-benar Masuk hutan jati dulu Ada pemandian juga Katanya 7 sumur apa-apa gitu Cuma kalau Oce kan Mau semedi aja disana Makanya ini jemput temen Takut kalau Oce lagi semedi Nanti ada yang ganggu guys Terima kasih telah menonton Jadi tempat kayak ginilah Yang cocok untuk si Oce Jadi sering di tempat kayak gini Ini duduk Pejamkan mata Rasain angin semilir Dengar deburan ombak Jadi Apa ya namanya Jadi suka duduk per jam-jam Si Oce enak gitu ya Tenang Jadi menghilangkan kepenatan Rutinitas sehari-hari Apa namanya itu ya Meditasi apa-apa Oce juga gak tau ya guys Yang penting Cuma sering Nyebutnya aja Cuma semedi lah Biar keren Nah Tempat kayak gini Yang cocok buat si Oce tuh Semedi Nah Jadi Ini tuh Benar-benar masih asri Liat guys Dan sunyi Maksudnya Tidak terlalu banyak pengunjung ya Karena ini bukan hari Minggu Dan hari Sabtu ya Jadi cuma ada Seorang dua orang Jadi cocok lah buat si Oce semedi Dan bagi Sahabat Youtuber Si Oce di luas sana Kalau yang pengen tau Dimana sih Letaknya Karangini Jadi ini Di Pangandaran adanya Nih Kalau kalian pengen Lebih jelasnya lagi Tentang pantai Karangini Ya biasalah Kalau si Oce Sekolah suruh Buka aja di Google tuh Jadi semua Ada ceritanya Ada Kisahnya Maksud si Oce Ada tempat-tempatnya lain Yang Keren-keren gitu ya guys Nah ini kan Cuma sekelumit aja Keguhannya pun Kecek enggak ya Cuma Di sini aja Memang kecek Sukanya tempat ini Di pantai yang ini Jadi Cobalah kalian datang Ke pantai Karangini guys Objek wisata Karangini ini Berada Di balik bukit Dan dikelilingi Oleh hutan Yang merupakan Kawasan hutan Milik negara Yang dikelola Oleh Perum Perhutani Jadi Keistimewaan Pantai ini Karena Lokasinya juga Yang berada Di balik Kerimbunan hutan Jadi Bayangkan Gai Perpaduan Wisata pantai Dengan kawasan hutan Tentu akan Menawarkan Pengalaman yang Berbeda Dari wisata Yang lainnya Dan disini nih Kalau Harinya lagi cerah nih Kalau Lihat ke arah timur Bisa kelihatan Penjara yang Paling ditakuti Di Indonesia Yaitu Pulau Nusa Kambangan Jadi bisa kelihatan Dari sini Jadi ayo Siapa yang penasaran Buruan nih Datang ke Pantai Karangini Pantai Karangini Pantai Karangini Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini Dan jangan lupa like and subscribe Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Salam sayang dari Cepopon Terima kasih telah menonton